Update terbaru, jadwal penyaluran BLTL Nino 400 ribu rupiah, hari ini 20 Desember 2023, pukul 8.00 sampai 17.00 waktu Indonesia Barat, lewat pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ala sobat sosial dimanapun anda berada. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Nah di kesempatan yang berbahagia ini saya kembali akan memberikan informasi yaitu update terbaru, jadwal penyaluran BLTL Nino 400 ribu rupiah, hari ini 20 Desember 2023, pukul 8.00 sampai pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, lewat pos. Nah daerah mana saja yang sudah mencairkan hari ini, kita simak bersama-sama informasinya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan ke informasinya, saya sapa terlebih dahulu bagi teman-teman yang baru saja bergabung di channel ini. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya mohon selalu dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe agar tidak terlewatkan informasi penting khususnya tentang bantuan langsung tunai yang diturunkan oleh pemerintah yang selalu kami informasikan setiap hari di channel ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menekan tombol subscribe, semoga saya selalu dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, amin. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasinya yaitu update terbaru, jadwal penyaluran BLTL Nino 400 ribu rupiah, yaitu hari ini hari Rabu 20 Desember 2023, pukul 8.00 sampai pukul 5 sore, lewat pos. Nah ini alhamdulillah ya, mulai pagi ini, yaitu sudah ada pergerakan penyaluran lewat pos, yaitu undangan dari PT.Pos Indonesia. Nah, informasi terkini yang kami dapatkan untuk penyaluran bantuan BLTL Nino hari ini, Rabu 20 Desember 2023, yaitu terpantau sudah ada di wilayah Ciberem, Tasik Malaya, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, dan Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, untuk pagi ini penyaluran daerah Banyuwangi, mengutip salah satu informasi dari pendamping PKH wilayah Banyuwangi, Jawa Timur, hari ini ada di Kecamatan Silir Agung sebanyak 2.950 kpm. Kemudian daerah kedua adalah Pesanggaran sebanyak 3.615 kpm. Daerah ketiga ada di Kecamatan Tegal Sari sebanyak 2.567 kpm. Kemudian daerah keempat, yaitu Bangun Rejo sebanyak 4.520 kpm. Dan daerah kelima adalah Kecamatan Kabat, ini dibagi menjadi dua hari penjadwalannya. Yang pertama, di hari ini tanggal 20 Desember, dan yang kedua besok di hari Kamis tanggal 21 Desember tahun 2023. Dan ini sebatas sampel, yaitu sebatas contoh di wilayah Banyuwangi, Jawa Timur. Dan saya yakin di kabupaten kota yang lainnya, selain di kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pastinya ada penjadwalan penyaluran BLTL Nino Rp. 400.000. Dan ini, kembali lagi saya tekankan, bagi yang ada penjadwalan di hari ini. Tentunya, bagi yang hari ini mengambil bantuan, pastinya sudah mendapatkan surat undangan yang dibagikan oleh masing-masing daerah. Nah, kemudian persiapkan sebelum teman-teman mengambil bantuan BLTL Nino yang lewat pos. Yang pertama, siapkan KTP, siapkan KK, ya. Kalau ada fotokopi juga, dibawa fotokopi KK dan KTP-nya untuk jaga-jaga. Nah, kemudian yang paling penting ini ya, yang harus dibawa adalah surat undangannya dibawa ya, yang dari petugas POS itu dibawa juga, karena itulah yang paling penting. Karena di situ sudah ada barcode-nya ya. Nah, jadi nanti pihak dari POS hanya men-scan dari barcode tersebut, kemudian datanya sudah ter-input semuanya ya. Nah, untuk data-data sebagai pelengkap adalah KTP dan KK. Nah, kemudian untuk yang tidak bisa mengambil karena mungkin ada halangan tertentu, mungkin sakit ataupun yang lainnya, bisa diwakilkan hanya dengan syarat yaitu yang mengambil adalah keluarganya dalam satu KK, ya. Dan itu pun harus membawa KTP yang punya surat undangan tersebut, ya. Selain membawa surat undangannya, juga harus membawa KTP si pemilik bantuan tersebut. Bisa diambil oleh keluarganya, ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, jangan lupa agar teman-teman mempersiapkan semuanya. Apalagi ini kan topoposnya jauh, ya. Memakan waktu perjalanan yang cukup lumayan. Nah, ini jangan sampai ketinggalan. Kami hanya mengingatkan kepada para penerima bantuan BLTL Nino. Dan kami ucapkan selamat kepada para penerima. Pembantuannya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di informasi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya pengalaman panjang dalam penyaluran uang tunai ini. Nah, insya Allah kita punya tiga strategi untuk mempercepat penyaluran. Yang pertama, tentu diambil di kator pos kalau jarak rumahnya sekitar 1 km. Kemudian, kalau lebih dari itu, kita biasanya menyalurkan lewat komunitas. Di RT, RW, di kelurahan, kecamatan begitu. Kemudian, yang ketiga baru kita antar ke rumah-rumah. By name, by address untuk lansia, orang sakit, atau disability. Itu kita salurkan langsung ke rumah-rumah. Diharapkan dengan cara ini, insya Allah kita sebelum akhir 2023 ini, sudah bisa selesai semua penugasan kepada PT Pasir Masa. Penerimanya 18.800.000 keluarga. Hari ini memang yang pertama kali di launching beliau di Pekalongan, di kota Pekalongan. Hari ini pertama kali di pusat bertahap tentunya. Hari ini 250 keluarga dibagikan, besok berlanjut kembali. Dan akan juga secara serentak di launching di seluruh Indonesia. Kalau ekonomi keluarga saya kebetulan karena suami buruh di harian yang bisa dibilang tidak mendapatkan penghasilan yang menentu. Jadi apalagi di akhir-akhir ini beliau mendapatkan penghasilan yang bisa dibilang kurang. Untuk bantuan yang tadi saya terima itu sebesar 400.000 rupiah. Dan saya sangat bersyukur saya akan menggunakannya untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti beli beras dan sembako, kebutuhan pokok lainnya, insya Allah. Saya sangat bersyukur Bu ya, karena memang saya benar-benar butuh. Di saat-saat ekonomi yang sangat sulit dan kemudian dapat bantuan, Bantuan itu menurut saya sangat membantu. Harapan saya sih dengan adanya bantuan ini diharapkan bisa mengurangi beban ekonomi keluarga, kemudian mungkin diadakan bantuan-bantuan lagi, itu yang kami harapkan.